Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi sama Black di sini di channel Panggil Aja Black. Ya, sekarang kita masuk ke tema kata mereka. Apa itu kata mereka? Jadi, kata mereka itu dimana saya menanyakan beberapa pertanyaan ke beberapa orang yang nantinya orang tersebut menjawab pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang mereka mau tau kayak gimana? Yuk langsung aja ke videonya. Cus! Ya, perkenalkan nama, asal, dan sekarang tinggal dimana? Oke, nama saya Yasika Yoga Termawan. Saya dari Semarang, dan tinggal di Jepang Hamamatsu Si. Ya, perkenalkan nama saya Bagus Terehat Moko, dari Kebumen. Sekarang tinggal di Hamamatsu, Dera Shizuoka. Ya, perkenalkan nama saya Rezeki Nur Hidayat, asal dari Majalengka, Jawa Barat. Sekarang tinggal di Hamamatsu Si Shizuoka Keng, Jepang. Sekarang nama saya Nahrul, saya asal dari Subang. Saya sekarang lagi tinggal di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mimaste, nama saya Ardi Danto Saputro. Saya dipanggil Ardi. Saya dari Jawa Timur, Kediri. Sekarang tinggal di Shizuoka Hamamatsu. Sebelum berangkat ke Jepang, pasti kita tuh punya hayalan kan tentang Jepang itu gimana? Nah, hayalan kamu tentang Jepang sebelum berangkat ke Jepang itu bagaimana sih? Ya, ya kita sebenarnya itu tertipu sama foto-foto di Instagram ya. Karena Jepang itu terkenal estetiknya kalau di foto itu. Sumpah, nggak sampai apa namanya. Terekspetasi bakal bagus banget gitu. Awal tuh ya, bayangan bayanganku sih, Jepang tuh bagus lah. Ada banyak musim, bisa ngerasain ya musim panas, musim semi, musim dingin, salju. Itu yang paling aku ingin di salju sih. Main-main di salju gitu. Enak mungkin. Ya, itu. Kalau dulu hayalan tentang Jepang sih, kalau masalah pekerjaan ya. Dulu saya tuh bercita-cita pengen kesini gitu karena membayangkan kerjanya pasti enak, gampang. Secara Jepang itu negara yang canggih gitu. Saya mikirnya pasti kerjanya berkaitan sama robot-robot. Jadi tinggal kita pencet-pencet tombol di depan komputer. Jadi kayaknya kerjanya gampang lah. Hayalan saya sih sebelum merangkat ke Jepang tuh, ya kayaknya kerja di Jepang enak ya gitu kan. Gajinya gede, kerjanya enak. Sebelumnya mau ke Jepang itu seperti yang di film-film Jepang ya. Seperti Samurai X atau apa, film anime-anime di Jepang. Kotanya bersih, semuanya tertib dan sangat patuh dalam peraturan. Terutama terkenal dengan kereta peluru gitu. Ekspetasinya semuanya sangat sesuai dengan aturan gitu loh. Terus kenyataannya itu bagaimana? Ya kenyataan sih, emang kotanya tuh rapi. Cuman, yang kita lihat tuh rapi tuh beda banget lah sama yang di foto-foto gitu sih. Ekspetasinya beda sekali. Ya, begitulah. Kita boleh berekspetasi tapi jangan tinggi-tinggi ya, boy. Kalau, ya kenyataannya, kalau panas, bener-bener nggak, ya gimana sih? Beda banget sama di Indonesia tuh beda banget. Panas, ya hampir semuanya sih. Panas, dingin, itu beda jauh lah. Kalau panas, bener-bener panas. Di sini, dingin ya, dingin ya, itu kayak salju tadi. Pengen ke salju, pengen apa, pengen ini, pengen itu. Tapi, keluar apartemen aja udah ngerasa nggak enak banget. Dingin banget. Apalagi kalau salju-salju gitu tuh nggak kebayang sih. Ternyata setelah datang ke sini, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ternyata, kerja di sini ya sama aja, berat. Ya, kerjanya ya, dibilang berat, ya berat. Karena emang semua kerjaan ya nggak ada yang enak. Semua kerjaan pasti capek. Kenyataannya setelah di sini, ya, ya gitu kan. Untuk masalah gaji ya gede. Cuman kayak sama aja gitu. Yang namanya UMR gitu kan. Setiap daerah kan punya UMRnya masing-masing gitu kan. Ya, kenyataannya karena saya juga, orangnya juga sering keluar. Kalau mas Sabtu, minggu, libur. Memang semuanya, apa, mereka maju. Tapi, untuk jiwa sosialnya, mereka itu masih kurang. Intinya kalau di dalam kereta, kalau orang nggak kenal tuh mereka nggak komunikasi. Jadi, tidak ada, apa, keterkaitan atau komunikasi sosial di dalam kereta gitu nggak ada. Sangat individual gitu. Orang Jepang. Ya, begitu saja video kata mereka kali ini. Tolong tulis di kolom komen pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya menarik, bagus dan menarik, akan saya tanyakan ke orang-orang yang akan saya tanyakan berikutnya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye.